Upacara virtual ada yang berbeda dari kegiatan tahun lalu. Kali ini kita ingin membuka atau memberi kesempatan lebih luas lagi dengan menyiapkan peserta sebanyak 45 ribu. Kalau tahun kemarin kita hanya sekitar 17.845, maka kali ini dengan kapasitas yang lebih besar lagi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat atas animo maupun atensi yang tinggi. Masyarakat ingin hadir secara langsung melalui virtual, maka kami tentu saja memberikan kesempatan, menghimbau, dan berterima kasih kepada para peserta yang telah hadir di pandang.istana.go.id. Di peringatan ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia, kami yakin dengan semangat tinggi dan rasa nasionalisme, maka kita semua wujudkan bahwa kita cinta tanah air, kita cinta NKRI dengan semangat patriotisme tinggi, antara lain adalah kita semua akan mengikuti upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kehikmatan juga tetap dijaga, yang mana nanti pada saat bendera negara Seng Merah Putih dikibarkan, semua masyarakat yang menyaksikan baik dari rumah maupun dari kantor ataupun tempat lainnya, diharapkan berdiri dengan sikap sempurna untuk menghormati kenaikan bendera atau pengibaran bendera negara Seng Merah Putih yang akan diiringi oleh lagu kebangsaan Indonesia Raya. Itu adalah wujud patriotisme dari kita semua. Sekali lagi, harapan kami kepada peserta, kepada masyarakat untuk segera mendaftar. Kami masih memberikan kesempatan, masih membuka peluang, tidak kita tutup karena kami yakin masyarakat sangat antusias, maka kami himbau sekali lagi, kami mengajak baik masyarakat Indonesia yang berada di dalam negeri, di seluruh pelosok tanah air, maupun juga masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri. Gunakan, manfaatkan kesempatan ini untuk kita sama-sama memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Merdeka, cerminan dari sikap patriotisme maupun nasionalisme kita kepada bangsa dan negara. Terasa demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.